Tinggi timbunan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu, TPST, Bantar Gebang mencapai 40 meter. Ketinggian itu setara dengan gedung 16 lantai. Hal tersebut diketahui dari informasi di akun Instagram pemerintah Provinsi DKI Jakarta, oleh karena itu, Pemprov DKI mengaku butuh fasilitas pengelolaan sampah antara FPSA untuk meringankan beban TPS Bantar Gebang. Kondisi TPST Bantar Gebang saat ini sudah terisi 39 juta ton, 80 persen dari kapasitas. Tinggi timbunan sampah mencapai 40 meter, setara gedung 16 lantai. Informasi tersebut melanjutkan, jumlah sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang masih sangat tinggi meski sudah dirapikan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko longsor hingga kerusakan beberapa fasilitas pendukung seperti jalan hingga saluran air. Oleh sebab itu, Pemprov DKI mengaku membutuhkan FPSA untuk meringankan beban TPST Bantar Gebang. FPSA dapat mengelola sampah di tingkat menengah dan pemrosesan akhir. Selain itu, FPSA juga bisa mengolah banyak sampah dalam waktu singkat atau mereduksi volume sampah minimal 70 hingga 90 persen. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan timbunan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu, TPST, Bantar Gebang mencapai 7.800 ton per hari. Dengan timbunan sampah itu, Asep berkata kapasitas TPST Bantar Gebang hampir mencapai batas maksimal. Jumlah sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang saat ini mencapai 7.500 sampai dengan 7.800 ton per harinya, kata Asep beberapa waktu lalu. Perusahaan menjadi pihak yang menyumbang timbunan sampah cukup banyak. Ia menyebut sedikitnya ada 3.352 kawasan dan perusahaan yang terdaftar di Amdal dan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, UKL-UPL, yang menyumbang sampah. Terima kasih telah menonton!